Tidak lagi, terus juga, tadi sempat ada yang nanya soal, apa tuh, kertas, oke. Dulu juga kali ya, mau kertas atau mau yang warmer, cold color. Oke, warmer, cold color dulu kali ya. Tapi kita tadi sebenarnya sih udah sih, kayak, regularly ya, cuma kertas itu, GSM itu adalah kayak ketebalan kertasnya. Gram-gramnya gitu ya. Gram-gramnya, per meter persegi biasanya. Jadi, bukan berarti satu lembar A4 ini berarti 300 GSM, tidak. Jadi, 300 GSM itu biasanya per meter persegi dari kertasnya. Jadi, kalau misalnya kamu beli ada yang 200, ada yang 240, 280, ada yang 2,5, ada yang, bahkan ada yang 400, 300 juga ada gitu. Jadi, oh, why? Ada enable comments ya? I need it. Oke, jadi kalau misalnya kamu udah pake yang 300 GSM dan pure cotton, kalau misalnya sampai warnanya nggak bisa masuk lagi, bisa karena ketebalan. Kayak, maksudnya warna cat yang sebelumnya ketebalan atau kertasnya nggak masuk angin, gitu. Maksudnya kertas masuk angin? Kertas masuk angin. Oh, ada yang hello. 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 Oke, kertas masuk angin. Kita beri kertas ya. Kertas masuk angin itu adalah kertas yang udah sebenarnya penyerapannya tidak maksimal, gitu. Karena penyimpanannya juga agak salah. Nah, biasanya lagi agak lama, sudah agak lama, tapi kita taruh gitu doang. Karena sebenarnya cara terbaik untuk menyimpan kertas adalah dipungkus lagi ke bukunya yang kayak ditutup gitu. Kedap. Atau di plastiknya, terus taruh lemari, terus kalau bisa pakein silica gel gitu. Jadi, menyerap kelembapan. Nah, gitu. Kadang-kadang semuanya kertas kan terbuat dari cotton dan cellulose gitu. Mereka menyerap kelembapan. Even kelembapan yang ada di udara, gitu. Jadi kayak humidity-nya, gitu. Apalagi kita tinggalnya di mana, ya kan. Oh. It's really hot, tapi bukan cuma hot yang kering. Ini lembab. Jadi lembab ada kandungan uap airnya. Nah, biasanya tuh suka udah ngerusak ke si kertasnya, fibernya. Jadi, kadang suka nggak masuk warnanya. Atau suka ada bercak-bercak gitu. Tadi balik lagi ke watercolor. Ada yang aku sempat ngomong juga yang soal bleep sama wash, ya. Jadi, bedanya bleep sama wash. Atau tadi sempat juga yang aku bilang kayak watermark, gitu. Yang kayak healer, ngecap healer itu. Nah, kalau udah ada watermark itu biasanya udah ada garisnya itu agak susah. Mau di obrak-abrik kalau udah kering. Jadi, kayak nggak nunggu kering, kamu udah harus kayak langsung digosok. Sebenernya nih, watercolour tuh kalau misalnya kena dikit, bisa dibersihin. Nih ya, aku tunjukin. Jadi, oh, nggak sengaja kena. Oh, masih begini. Jangan panik. Tinggal di-deb aja pakai tisu. Hilang. Oke, belum hilang. Ambil lagi kuas. Kasih air. Kasih air. Digosok sedikit, tapi jangan keras-keras. Terus di-deb lagi. Bisa bersih, gitu. Nah, jadi kalau misalnya baiknya, kalau misalnya saat kita bikin brush strokes atau apa, jangan sampai kena bagian besinya ini. Itu ya, itu ngaruh sih. Ini bisa ngegores juga nih, Yoh. Karena sebenernya kita punya satu teknik yang menggunakan goresan. Ya kan, kayak waktu bikin kayak yang cat tuh. Jadi, mungkin yang ikut workshop-nya tau. Oke, terus habis itu, nah, kita sekarang balik lagi ke Prisma Warna. Ya, Prisma Warna itu apa sih? Warm and Cool Color itu apa? Oke, mungkin baliknya aja. Gertain dong, ya? Oke. Jadi, Warm and Cool Color. Bedanya tuh di kandungan warnanya. Jadi, rasanya tuh apa? Mungkin paling gampang aku pakai contohnya yang sekarang ada sih. Water Color ya. Ada, Water Color aja deh. Akhirnya aja. Lebih warna, lebih keluar. Oke. Oh, katanya akhirnya aja warnanya kadang lebih nyata ya. Jadi, kalau di kamar. Atau, ngomongin langsung ini nih. Ngomongin, guas apaan sih? Oh, iya. Guas aja ya. Jadi, kita udah bisa masuk ke guas. Biar nggak ngiler gitu gimana, Kak? Kalau nggak ngiler. Aduh, kalau ngiler. Kalau ngidam di... Diturutin ngidamnya. Oke, ini aku punya guas. Masih dari merek yang sama kayak water color kita. Mia. Mia. Dia lagi naik daun banget, by the way. Soalnya lucu banget sih. Lucu sih. Packagingnya lucu ya. Ya, jeli-jeli gitu ya. Nah. Jadi, contoh paling gampang guas ya. Jadi, kita bagi dulu. Jadi, sebenarnya sih prisma warna itu... Kalau mau ada pertanyaan soal water color, bisa langsung ditanya aja. Nanti juga kita jelasin ya. Iya, kita jelasin. Jadi, prisma warna itu... Sekarang kita lagi bahas warm color sama cold color. Betul. Jadi, we have warm. Enaknya gimana baginya ya? Bikin tabelnya. Gini ya. Jadi, aku sebenarnya harusnya yang tepat itu bikinnya segitiga. Ya kan? Terus kita bagi tiga. Kan ada bagi tiga. Gimana bagi tiga, Jok? Gini dong. Dicoret-coret gitu. Dengan te gitu. Gini, Ci. Bener dong? Bener te ya? Te dong. Gini kan? Eh? Iya dong. Kalah dong. Di sini. Kita gak bahas. Oh. Kan kata bagi tiga? Iya, gak. Gini-gini. Harusnya gini. Harusnya gini. Gini-gini. Y. Berarti bukan te. Iya. Jadi, ada... Biasanya aku taruh blue. Red and yellow. Mia bisa langsung beli dikit kita. Kok kita ada jual Mia? Tapi water color aja. Water color tapi kita, Mia. Aku gak jual guas ya. Karena memang kelasnya kita tidak memperuntukkan kelas guas. Karena it's a bit hard to understand guas. Karena guas itu kayak akrilik dikawinin sama water color gitu. Jadi, kalau akrilik udah kering, kamu timpa lagi masih dia fine-fine aja yang bawahnya ya kan. Warna bawahnya. Tapi, kalau misalnya guas, karena since dia water base, kalau misalnya bagian warna bawahnya sudah kering, terus kita timpa lagi kalau kasihnya kebanyakan air, biasanya kecampur lagi warnanya. Ini, kita kan bilang ini namanya primary color, terus ini ada secondary color-nya adalah blue sama red, jadinya purple, blue sama yellow jadi green, red and yellow jadinya orange. Ini kan secondary, biasanya aku bikinnya tuh kayak prisma gitu, jadi kayak segi lima ya, kalau prisma ya. Ah, jok. Video bingung. Oke, apa pikir dulu prisma? Tunggu dulu bentuknya yang mana ya. Oke-nya. Jadi, dari sebelah sini itu, itu tadi yang kita bilang dengan primary, secondary. Terus ada tertiary itu kayak warna in-between-nya. Kalau misalnya purple dicampur blue, jadi blue-violet gitu kan ya. Terus purple-nya ini, atau violet deh enaknya, violet dicampur red jadi violet-red. Green sama yellow jadi green-green-yellow. Terus blue sama green jadi blue-green gitu kan ya. Nah, ini orange jadi RO, red-orange, atau yellow-orange, atau orange-yellow. Aku suka sebut ya, orange-yellow. Nah, ini kayak simpelnya tuh gitu. Berikutnya, kita bagi lagi. Jadi, biru dan merah dan kuning pun ada yang warm, ada yang cold. Mari kita bagi. Oke, ini aku contohin pake gouache ya. So, you can see. Gouache ini opaque, watercolor kagak. Oke, ini adalah kuning yang cool. Kurang ke kanan. Oh, kurang ke kanan. Baik-baik. Oke. Penuh, saudara-saudara. Ini aku butuh meja lebih besar. Korti mana? Korti. Meja sama korsi. Jadi, Korti ini bagian finance kita. Dia yang keluarin dana, guys. Tolong dong bilang ke Miss Korti, tolong. Dimodalin dong. Dimodalin dong. Ini lemon yellow itu sebenarnya termasuk yellow yang cool. Medium yellow itu sebenarnya adalah yellow yang warm. Jadi, apa itu medium yellow? Kuning lebih tua dikit gitu. Oke. Tunggu ya, ada problem di kameranya sebentar. Kenapa panas? Ditunggu sebentar, kameranya agak tersendat. Porti-kamera, Porti. Porti-kamera, Porti. Bangku meja kamera. Terus saja. Terus saja kita dibetot. Ini kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain ya. Sembari kita menunggu kameranya berjalan. Bisa langsung ditanya. Sama. Akrilik sama guas campurannya sama. Tapi modelannya guas itu kayak watercolor ya, Ci? Guas itu sama-sama water-based, seperti watercolor kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya warnanya, jadi gini, cara gampangnya. Guas itu hasilnya sama kayak akrilik. Tapi caranya? Caranya itu kayak watercolor. Wow, tricky sekali. Treatment-nya kayak watercolor, terus juga tekniknya juga sebenarnya kurang lebih sama-sama watercolor sih. Tapi enaknya guas itu dia bisa kanan-kiri. Jadi dia bisa pake teknik akrilik, jadi dia bisa pake teknik watercolor. Tanya itu warna warm or cold, dari mana kok mirip? Nah, ini... Topis-nya di situ dong. Oke, ini aku lagi mau menunjukin bedanya ya. Jadi ini sama-sama yellow. Tapi we have two kind of yellow. Nah, ini red-nya. Kita tunggu ya, tunggu kameranya berjalan. Nanti kita kasih lihat lagi. Udah? Di save ya live-nya. Nanti kita save nggak live-nya kok? Save. Di IGTV, nanti kita save. Oke, by the way, kalau misalnya... Eh, Putri mau ngomong apa? Lupa. Lupa. Oh, itu akrilik, watercolor, watercolor. Eh, kalau guas itu tekniknya watercolor. Itu udah ya? Udah. Eh, oh iya. Oh, ngay-ngay nih. Taunya warm atau cold. Gimana cara lihatnya? Sebenarnya lebih ke observasi. Sering-sering observasi. Jadi, kalau misalnya kamu lagi iseng-iseng, jalan-jalan, ya, ada daunan gitu ya. Paling gampang ada daunan. Depan rumah aja lah, depan rumah. Warannya kan hijau semua. Tapi kamu bisa lihat kalau untuk daun warna yang tua kan lebih gelap ya. Lebih gelap. Terus kayak daun yang muda lebih kuning. Lebih kuning. Nah, jadi bisa... You can tell by kayak misalnya yang tua itu berarti lebih dingin warnanya. Karena lebih gelap gitu kan. Atau mungkin bisa lihat juga awan kali. Yang gampang juga. Kalau awan itu yang mau mendung, mau gelap. Kan awan yang mau mendung itu kan jadi birunya biru tua. Warna mau dingin kan. Mau hujan kan. Sedangkan kalau yang lebih panas nih, banyak mataharinya. Jadi birunya biru cerah kuning gitu. Mungkin bisa dilihat kayak gitu nggak, Cici? Iya. Jadi pokoknya yang lebih dingin tuh lebih kalem ya warnanya. Lebih enak gitu ya. Iya, iya. Lebih warm tuh lebih yang kayak cerah. Cerah. Ini kayak kuning kan sebenarnya yang cold sama yang warm. Kan yang warm tuh lebih gelap kan warnanya. Ini aku contohin yang merahnya ya. Ini merahnya. Ini cold. Daniel? Gunanya warna warm sama cold tuh apa? Oke. Gunanya warna warm sama cold itu membedakan warna supaya kamu nggak bikin warna butek lagi. As simple as that. Jadi, kalau kamu sudah bisa mengenal warna merah dan, eh sorry, warna cold and warm, itu biasanya bisa menghindari, bisa avoid yang kayak nyampur-nyampur warna. Kok nggak jadinya ungu? Iya. Banyak ya. Ih, kok udah campur merah sama biru? Iya. Merah sama biru, tapi kenapa jadinya coklat-coklat butek gitu? Nah, that's why. Kita harus lihat. Jadi, ungu itu bisa didapetin dari merah dan biru, tapi harus beda merahnya. Birunya harus biru cool, merahnya harus merah warm. Baru bisa dapet ungu. Jadi, kalau misalnya kamu campur warna merah yang warm, dicampur sama biru yang warm, kayak tello blue, dapetnya violet red. Bukan warna ungu gitu. Atau kayak dioksesin violet gitu. Ternyata nggak sih bedanya ya? Ini lebih orange, ini lebih hangat, ini lebih dingin, lebih ros. Kayaknya kurang nih kalau di kamera. Kurang gitu kan? Iya ya, Ternyata. Oke. Kalau mau bikin satu warna lebih gelap, tapi tetap nggak kerasa dekil, apa nggak bisa? Pake apa? Tergantung warnanya, coba contoh dulu deh. Mau warnanya, mau warna apa? Warnanya, misalnya, coba sebut misalnya mau bikin warna apa, nanti kita coba bikin warna yang kalau lebih gelap itu nggak dekil. Nah, ini kan kayak ultramarine gitu ya? Jadi biru, tapi birunya lebih dingin. Kalau kamu notis, ini nggak gelap sih sebenernya. Coba lebih dingin, lebih banyak ungunnya. Atau hijau-hijau gelap untuk daun. Iya. Apa gitu? Nggak di bilang, coba bikin satu warna lebih gelap, tapi tetap nggak kerasa dekil. Jadi kita coba bikin warna hijau. Pake water color ya? Atau gouache. Atau gouache. Atau bikin hijau. Tuhan, amu jelas. Tidak. Bisa aja sih. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa identify yang mana, warna, cold, nggak akan dapet warna yang buta gitu. Ini kayaknya kurang-kurang. Jadi kalau misalnya, aku suka jebut-jebut juga nama warna tuh suka beda-beda gitu loh. Yang kayak, aku suka bilang yellow blue, terus antara ultramarine, terus aku suka bilang brilliant red, medium red, terus scarlet light, gitu-gitu ya. Jadi kamu bisa notice, ini dari primary color dulu. Bisa kelihatan nggak sih? Kayak, kalau kamu kelihatan. Bener-bener, kalau warm lebih calm ya. Iya, bener-bener. Jadi kalau warm itu lebih kayak, kalau ngeliatnya itu lebih tenang. Sedangkan kalau yang cold itu mungkin lebih yang kayak semangat gitu loh, yang kayak lebih. I don't know about that. Itu lebih balik ke color mood ya. Iya sih, bener juga. Cuma sama aja. Tapi ini, hopefully kelihatan ya. Jadi bedanya, kalau udah kita side-by side gini baru kelihatan ya. Jadi, kalau warm itu harusnya, yang cold itu harusnya lebih warm. Eh, lebih calm ya. Ini lebih gelap. Kalau kamu bisa notice, kalau yang warm, lebih gelap. Tapi bukan yang kayak dark yellow atau dark red. Bukan ya? Tapi lebih gelap. Kalau yang cool itu lebih dingin. Lebih muda warannya juice ke malah. Lebih vibrant. Oke, aku contohin lagi satu yang paling gampang dilihat mungkin. Adalah green. Jadi, kita punya green yang paling regular lah ya. Jadi, aku campurin ke bawah ini. Mix, mix, mix. Jadi, hijau juga sama sebenarnya. Tapi bukan ini paling gampang dilihat. Karena aku kayak, karena kita nyampur-nyampur warna kan dari primary color kan. So, you guys have to know kalau primary color pun punya warm and cool. Atau warm and cool. Ini green kali ya. Ini warm. Ini hijau ya. Set warm. Ini kalau green mungkin udah lebih gampang dinotis nih. Hopefully. Jadi, kalau tello green itu cold atau cool green. Set green itu adalah warm-nya. Kalau ultramarine itu cool. Cool blue. Tello blue? Iya, tello blue itu adalah warm-nya. Merah. Merah itu temannya brilliant red untuk warm-nya. Terus scarlet light untuk cool-nya. Kalau yang primary color kita sediain itu berarti warm-nya sih. Ada yang warm, ada yang cool. Kita ada tello green-nya. Biasanya. Hmm. Biasanya ada dua-duanya. Tapi, jadi kalau primary color itu lebih orang lebih banyak pakenya. Tello blue. Hmm. Menurut aku kurang green sih. Biar kelihatan nih soalnya. Kalau misalnya nggak kelihatan bedanya di kamera nanti nggak ngerti. Kelihatan nggak? Hopefully kelihatan ya. Jadi ada bedanya. Ini warna hangat, ini warna dingin ya. Ini paling gampang bisa di-define. Aku catat tiket. Mungkin biar kayak everybody know. Biasanya namanya apa? Kalau ini kita suka sebutnya lemon yellow. Ini kita sebutnya medium yellow. Beda-beda tipis ya. Tapi makanya karena beda tipis harus rajin observasi. Jadi biar matanya tuh terbiasa gitu ya. Iya, iya. Cold tuh lebih vibrant. Lebih nyala gitu warnanya. Yang warm tuh lebih deep. Lebih vivid. Jadi kalau cold lebih vivid. Yang warm tuh lebih deep. Wih, luar biasa. Akhirnya ketemu gua katanya. Coba kalau lu suruh translate bahasa Indonesia. Nggak tahu. Yang warm kok kelihatannya lebih vibrant. Ada yang bilang. Lebih, ini lebih deep. Jadi kayak terang gitu nyala. Ini bisa dibilang brilliant red. Ini adalah tello. Tello blue. Ini kayak sap greennya gitu lah. Kalau rednya yang cold itu lebih orange-nya. Iya. Betul-betul tuh. Cold, vibrant, warm, vivid. Luar biasa. Luar biasa. Yeay. Oke, semuanya ada yang menyimpulkan. Oke, satu lagi ya. Biar gampang ungu ya. Kita kasih lihat ungu. Satu lagi. Ungu juga sama. Tenang ya. Kalau semua memahami tuh kita happy gitu. Ngomongnya nggak sia-sia gitu. Tinggal nambah ini pasti jadi perfect. Tapi harus satu cold, satu warm. Ini tello blue sama. Tapi guas tuh warnanya beda sih sama acrylic sebenernya. Dia hasilnya tuh kayak lebih dust. Bukan dust. Apa ya? Lebih. Chalky? Iya, iya, iya. Ya, bener. Guas tuh hasilnya chalky. Berkapur. Beda sih sama acrylic. Yeay. Kamu dapat seratus. Ya, bani. Ini ungu ya. Ini ungu warm. Ungu tuh ada. Jadi, I think it's more light. Biar lebih violet. Jadi, kalau misalnya nggak dapetin ungu yang tepat. Biasanya memang problem-problemnya adalah di... Campuran warna. Iya. Karena harusnya misalnya satu dingin, satu anget. Ya, jadi anget-anget gitu kan. Ini makanya nggak dapat. And this is why magenta is important. Makanya kita sediakan magenta. Tara, guys. Jadi, kalau mau bikin ungu yang cakep, Magenta dan Biru. Kayak magenta sih warnanya lucu banget sih. Kayak pink-pink gemes sih. Cucu ya. Kayak shocking pink. Yeay. Oke, where's my marker? Ini ya, kelihatan ya. Ini violet-nya. Kalau yang ini dioxasin violet. Ini aduh, malas juga nulisnya. Kuwanik. Kuina cridon. Pilot. Agak ngemuat juga. Tapi, kelihatan ya, bedanya ya. Sekarang udah mengerti dong. Asik gitu ya. Jadi, ini bedanya warm and cold. Jadi, kalau misalnya kamu mau campur-campur warna, harus lebih notice apakah dia termasuk warm atau dia termasuk cold. Terus gimana cara menge-mixnya supaya nggak butuh atau nggak jadi kayak kotor gitu. Tapi, aku cuma punya satu tips sih buat hampir semua media. Kalau misalnya kamu nggak perlu pakai hitam, jangan pakai hitam. Makanya tadi ada yang misalnya birunya lebih gelap, paling gelap tonenya. Jadi, kita pakai warna tone aja ya, main di tone. Main di tone gitu. Tapi, kalau misalnya memang perlu warna hitam, kayak buat bikin garis atau buat bikin pupil mata gitu ya, atau eyelash, ya nggak salah saja. Tapi, selalu hitam tuh belakangan. Jadi, jangan sampai di tengah jalan kamu udah taruh hitam. Eh, terus lupa, ternyata belum kasih warna lain. Jadi, butuk. Karena pasti kotor kan. Karena hitam tuh warnanya sangat kuat. Jadi, otomatis dia akan bikin yang lain juga ikutan lebih gelap. Gitu. Such a strong color. Begitu ya. Oke, kita baca lagi. Rednya cold itu agak orange. Ya, benar tadi ya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh dong tanya-tanya atau mau sharing-sharing. Sekalian kita ngobrol gitu. Malam minggu ngobrol bersama, kalah. Kalau ke mana-mana, sambil ngopi-ngopi bawa kopinya gitu. Malam-malam nggak ngopi lah. Oh, nggak ngopi ya. Aku doang berarti. Yang malam-malam ngopi. Ngeteh, ngeteh. Ngeteh cantik. Ngeteh sambil makan martabak gitu. Tapi berarti ini kalau, aduh, martabak sih enak ya. Ngeteh, ngeteh aku makan martabak ya. Sih, aku akan makan martabak. Nah, jadi Cik, kalau misalnya untuk guas. Kalau guas itu, kalau kita mau mix warna, berarti sistemnya sama kayak akrilik ya. Tapi untuk pengaplikasiannya akan seperti watercolor. Harus hati-hati kayak watercolor, iya. Oke. Miss mau request dong, next session. Kayaknya bahas jenis, bahas apa? Jenis-jenis brush. Waduh, kalau jenis brush banyak banget ya. Oh, katanya udah ada waktu itu. Oh, belum ada. Kita belum tayang. Hah? Belum di-edit. Kita udah bikin. Kita udah bikin. Di YouTube. YouTube kita ada nanti tipe-tipe brush, segala macemnya. Nanti bisa langsung nonton di YouTube kita. Tapi belum di-edit ya. Oke, ini ada yang gini. Supaya hasil warnanya nggak kotor. Oh, ini dulu nih yang Viva. Jadi, maksudnya kalau mau mixing color harusnya sama warm. Oh, jangan. Justru, aku bilang sebenarnya sih bukan berarti kayak warm sama warm terus nggak boleh gitu ya. Kadang kan kita perlu warna, contohnya merahnya campur orange gitu. Biar jadikan warm sama warm gitu. Tapi merahnya mungkin deep red, ketemu orange yang warm juga. Nah, biasanya untuk itu kan dapet warna yang sangat vibrant atau terang sekali gitu loh. Kayak merah cabai. Nah, ya kan. Merah cabai itu kan dari deep red atau brilliant red. Tapi masih nggak brilliant tuang kan, harus ada orangenya. Karena memang kita perlu gitu. Cuma, kalau mau dicampur-campur terus ingin bikin yang nggak butek, itu biasanya harus kayak satu warm, satu cold gitu. Jadi, biar nggak ada, biar nggak butek sih sebenarnya. Karena mereka kompliment each other gitu. Mau cari tahu nama warnanya dari mana, pengen juga ngapain nama-nama. Kalau saya, kita tuntutan. Kadang kan lagi workshop gitu ya. Harus membedakan warna. Harus membedakan gitu. Bisa, aduh ambilin dong yang primary red. Yang mana? Kan kita harus secepat. Oke, ini. Tapi sebenarnya, nama warna tuh ada chart-nya. Kayak dari Pantone gitu loh. Jadi, biar warna tuh seragam. Sebenarnya sih bukan dari Pantone sih. Jadi, kayak yellow tuh ada cadmium yellow, ada lemon yellow. Dan rata-rata hampir semua brand lemon yellow ya gitu bentuknya gitu. Warnanya ya gini gitu. Cuma bedanya, mungkin beda antara satu brand sama satu brand lain, pigmentnya ya. Kayak misalnya, kita pakai contoh aja merek A. Lemon yellow A itu lebih transparan daripada lemon yellow di C-B gitu. Jadi, bedanya di pigmentnya. Cuma untuk hasil warnanya ya bepis-bepis aja. Iya, tahu nggak kenapa? Karena semakin murah cat yang kita beli itu, bupuk pigment yang digunakan lebih sedikit. Lebih banyak campuran lainnya. Makanya guys, ada harga, ada barang biasanya. Jadi, kalau misalnya kamu menurut misalnya kayak apa ya, selalu beda-beda dikit. Jadi, kalau keperhatiin, kamu mungkin boleh iseng ya, terus coba beli yang dari murah sampai yang mahal, terus kita banding-bandingin. Warnanya akan lebih vibrant. Padahal sama misalnya lemon yellow semua. Warnanya akan tetap lebih vibrant yang medium sampai ke atas. Jadi, middle up gitu ya daripada middle low gitu. Nah, makin ke bawah biasanya, contohnya watercolor, itu lebih chalky. Karena ada campuran kapurnya. Ini berarti juga ada dong? Dia kan juga chalky tadi. Iya, karena memang diperuntukkan untuk itu. Kalau wash. Tapi kalau watercolor, harusnya nggak ada kapurnya. Cuma kadang beberapa yang jual pigment, bentuknya bubukan, agak badung. Waktu jual pigment, pigmentnya dicampur sama kapur. Biar menghemat budget ya. Biar menghemat budget gitu. Jadi, itulah bedanya disitu. Oh, aku pernah tuh ketemu watercolor. Sebut saja watercolor G. Dia chalky banget. Ada, ada. Iya kan? Cucu tau lah watercolor yang apa itu kan. Itu chalky banget sih ya, bener-bener. Bener. Jadi, walaupun standarnya tuh sebenarnya semua warna tuh namanya sama. Kayak ultramar ini harus begini. Lemon yellow ya harus kayak gini. Which is, kamu mau pakai apapun ultramar ini ya kayak gini. Scarlet like seperti ini, lemon yellow gini gitu. Padahal, jadi nama-nama warnanya tuh beda-beda dikit biasanya. Permanent tuh apa? Queen, Necro, Dentop. Biasanya sih kamu bisa lihat dari, bisa ngapalinnya tuh cuma dari gini. Kalau yang semua yang ada Q-nya itu lebih banyak red-nya. Dan semua yang ada dioxazin-nya itu artinya lebih gelap, lebih dingin. Lebih banyak blue-nya. Terus, Telo. Telo tuh kayak primary-nya primary gitu. Warna, warna dasar sekali. Ibu dari segala warna. Betul sekali gitu. Brilliant red ya red, tapi brilliant gitu. Kayak merah banget. Merah aja doang. Merah gitu. Jadi, biasanya kalau kita beli cat, sudah ada nama-namanya. Nah, aku hafal dari mana? Karena kita suka ngecat. Karena kita suka painting dan harus beli cat. Harus beli cat. Jadi, karena sumpah coba yang brand ini, brand ini gitu. Lama-lama hafal. Tuh, ada yang nanya. Ya, gitu deh. Ya, gitu deh. Kalau tau-tau aja lah. Oke. Kalau bikin skin color dari cat acrylic, warna primer gimana, Miss? Oke, warna primer. Warna primer tuh kuning. Ini kan, Viala? Ya, itu dia. Udah, Jovita udah kasih lihat. Warna primer untuk skin color apa, Jo? Kita kurangin ini ya, terus tambahin putih. Tada! Itu dia skin tone. Warna cokole. Jadi, karena guas dan acrylic mirip, untuk skin tone, aku coba praktekin pake guas ya. Sebenernya sih sama aja sih praktekin pake ini. Acrylic. Yang itu udah ada warna. Ini udah... Iya, tapi apakah sudah kering? Mari kita coba. Kayaknya merahnya kering gitu. Iya. Oke. Ini... Oh, no. Dia dekil dari... Cat-nya. Ya, yaudahlah. Kayak dari brush-nya. Gitu. Nah, terus kalau butek, biasanya memang kadang-kadang karena paletnya nggak bersih. Ketal air kobokannya nggak bersih. Atau air kobokannya nggak bersih. Tapi bisa juga kalau watercolor, justru semakin... Ada warna bawaan dari paletnya tidak bersih, itu justru malah bisa komplimen loh. Gitu. Jadi, bedanya di situ ya. Ini ya, skin tone. Merah, kuning, dan putih. Di luar masih bulan purnama nggak, Jo? Preya sih rese sih hari ini. Parah dia. Parah ya? Wow, oke. Tampaknya predri... Preya ini kepurnakan aku ya, yang masih kecil lah. Terus menurut kesimpulan kita, yang katanya sih ada hasil research-nya. Karena kalau lagi purnama, anak-anak tuh agak rese. Karena sederhana lebih praktif, ya. Hari ini sih dia luar biasa sekali. Tadi makan, makan langsung piringnya digubrak-gubrak. Ini anakku juga lagi rese soalnya. Jadi kayaknya mungkin di luar bulan purnama. Jadi saya nggak perlu lihat keluar untuk lihat, apakah ini bulan purnama atau nggak. Karena ternyata ini anakku bener nggak ya hari ini. Oke, there you go. Skin tone. Jadi dari merah, kuning, sama putih. Kita lihat ya. Ini skin tone, saudara-saudara. Di mana enaknya? Di sini ya. Kerem ya, jadi ya. Oke. Tapi kalau misalnya mau skin tone-nya yang agak tua, mungkin bisa ditambahin hitam sedikit. Atau ini sih sebenarnya coklat, jangan hitam. Poker. Poker atau bernumber. Terus kita bikin skin tone yang lebih gelap, misalnya. Cuma tambahin coklat sih. Tapi ini karena aku coklatnya bikin dari yang lain, jadi warnanya agak milky gitu. Agak butuh. Karena aku bikin dari putih. Nah, tapi skin tone kembali lagi ke semua prinsip melukis. Jadi skin tone karena orang, harus selalu ada merahnya. Why? Kenapa, Jo? Karena kita semuanya ada darah. Darahnya dan ototnya warnanya? Hijau. Hah? Eh, merah. Merah. Target aku pun. Ya. Jadi, kenapa harus ada merah? Karena darah kita dan otot kita warnanya merah. Nah, terus untuk shadow itu biasanya hijau. Shadow itu hijau atau biru. Karena vein kita... Oh ya, maksud aku hijau itu tadi vein. Tapi itu buat shadow. Salah, Cici. Oke. Oke. Jadi, kalau untuk vein, kenapa harus ada hijau atau biru untuk shadow? Karena kita punya urat ya, vein. Vein itu warnanya ungu, biru. Kalau kalian lihat, mungkin lihat di sini, itu kan suka ada tuh. Ya. Otot-otot. Urat. Urat-urat. Urat-urat. Nadi. Nadi. Kan warnanya mana? Nadi. Skin tone. Skin tone tuh begitu kurang lebih ya. Tapi ini kalau mau dibahas lagi, panjang loh kalau skin tone doang sih. Ya, beda. Session. Oke. Warna sienna, burn sienna campuran dari warna primer apa ya? Burn sienna. Burn sienna itu kuning, merah, hitam. Ya, betul. Burn sienna itu kuning, merah, sama hitam. Kuning, merah, sama hitam. Semakin banyak merahnya, makin burn sienna, semakin banyak kuningnya, makin am? Ber. Beda ya gitu. Ini Tante Jenny jawab doang. Iya, Tante. Kenapa? Hot pink yang kemarin? Magenta. Taraaa. Magenta. Kemarin pakai hot pinknya, aku pakai magenta. Untuk magenta ini, nggak bisa dibuat. Ya kan? Dan nggak bisa dari primary. Ya, nggak bisa dari primary. Jadi, makanya kita keluarin warna magenta ini di seksian itu jualan kita ya. Ya, jadi special alam. Karena ini kayak, bikin, nggak mungkin juga. Pikminnya sendiri dan biasa kita suka pakai juga. Nah, betul. Jadi, aku kalau, tadi ada yang sempat tanya juga soal skin tone gitu, sebenarnya aku suka pakai magenta loh, untuk bikin orang. gitu. Jadi, kayak must have aku yang aku selalu bawa kemana-mana, itu primary color, plus magenta, ultramarine, oh ya, ultramarine. Ultramarine, ultramarine, dioxazine violet, magenta, plus sama primary color, plus primary color. terus kadang, selalu, kadang-kadang aku males bikin ocher, aku selalu bawa ocher. Jadi, ada ocher gitu. Jadi, sebenarnya dengan berapa warna tuh? Enam, satu, dua, tiga, sembilan ya, sembilan warna. Itu aku udah, sudah, sudah happy. Udah bisa bikin macam-macam juga? Udah bisa bikin macam-macam. Ditunggu kelas portrait watercolor, Kak. Waduh, itu kayaknya mesti belajarnya, bukan kayak musiknya tuh mesti berkali-kali ya. Jangan wajam, betul. Karena dari campuran warna, observasi wajah, terus belum lagi sketsa. Sketsanya aja udah berapa lama? Jadi, sketsa orangnya aja, kayaknya udah harus kayak, mungkin satu course sendiri yang panjangnya, sampai bisa ya, kalau mau dari beginner, sampai advanced, intermediate lah, intermediate sedikit itu mungkin takes about six months. Udah gitu, skin tone kan beda-beda kan? Skin tone aja, mau warna yang kayak gimana? Asian, atau yang, memang Asian, Asian tuh masuknya Mongoloid ya, jadi, semua Asian tuh Mongoloid. Kita, terus, Asian yang kayak Japanese, Korea, Chinese, terus, Filipinos, terus, habis itu, Melayu, Melayu gitu, semua masuknya Mongoloid. Terus, habis itu ada yang Caucasian. Asian tuh yang boleh-boleh, kulit putih itu. Satu lagi, namanya Negroid, Negroid tuh yang kulitnya hitam. Betap. Tadi sembilan warna apa aja, boleh diulang. Ini, merah, kuning, putih, putih hitam, terus, biru, hijau, biru, biru, birunya teloblue, ini teloblue, hijaunya telogreen. Ultramar juga sering bawa. suka ada Ultramar juga. Sama, sebenarnya sih, kalau udah ada telogreen, teloblue oke sih. Kita suka bawa ini sih. Magenta, sama, Diocesin Violent, sama, telogreen belum? Telogreen, oh iya nih telogreen, ini telogreen. Ini Tosca, taraaa. Tapi sebenernya, aku bisa bikin Tosca, cuma kadang, orang suka. Cepet kan? Iya, kalau mau cepet juga. Kita bawa. rumusnya, tapi suka gak dapet, gitu, warna Tosca. Karena kayak beda dikit, misalnya kayak campurannya beda, misalnya ternyata, kuningnya kebanyakan, atau hijaunya kebanyakan, malah jadi gak jadi. Betul, Tosca-nya, ya Tosca, tapi beda gitu. Terus, sama, Ocker, aku selalu pakai, selalu bawa-bawa Ocker. Pokoknya ini semua yang kayak, cat-cat yang ada dikala jual, itu yang biasanya, kita bawa kalau workshop, atau pas lagi painting, itu kayak udah, harus ada, punya gitu. Gitu. Dan tadi, kembali lagi ke portrait, kalau kamu sudah punya, basic, drawing basic, baru bisa maju ke portrait sih. Jadi kalau gak pernah sama sekali, aku sarankan jangan dulu, gitu, kita latihannya dari, sketch. Sketching, dan dari yang sketching basic, gitu, karena, mau dipaksain pun percuma, karena kalau gak ngerti, cuma tahu luarnya aja, nanti dikasih PR yang lebih, ada beda dikit gitu ya, langsung bingung. yang gak bisa dibuat dari primary color, apa ya, selain magenta. Ultramarin gak minta? Ultramarin, dioksasin, ungu itu yang violet itu, ini, ini juga agak susah sih. Agak susah dapet ya? yang ini juga agak susah. Sama ultramarin sih, gak bisa dibikin juga sih. Tapi ultramarin kita belum keluarin ya? enggak ada ya. Kita gak keluarin. Kita gak keluarin. Cuma, karena kita lebih sering pakai tello blue, gitu, makanya kita gak keluarin ultramarin specially, tapi ultramarin itu, juga tidak bisa dibuat. Jadi, semua primary color, plus si magenta, plus si magenta, plus si magenta, plus si magenta, sama ultramarin itu, pigmentnya beda sendiri. Gak bisa dibikin. Sebenernya banyak sih, kayak, kalau mau disebutin satu-satu, juga banyak yang pigmentnya sebenernya sendiri. Kayak, kayak warna gold, silver, itu kan juga, itu kan sendiri. Itu warna beda. Cuma, kalau yang kayak, untuk painting, yang kita sering pakai, ya sebenernya ini-ini aja. Jadi, kalau mau semuanya dikeluarin, bisa aja. Cuma kan, lelah juga ya? Bisa. Terus, karena, kalau misalnya yang, nah, terus aku balik lagi, bahas mungkin ke pigmentnya, Jo, ya. Pigment itu dari mana sih? Pigment itu macam-macam. Asalnya, ada yang dari daun, ada yang dari batu, ada yang dari mineral, terus ada yang dari, kerang-kerangan, daun, terus tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kotoran. Kotoran. Yang paling epic itu adalah, Indian Yellow, kalau nggak salah. Tapi ini kotoran, aku bukannya bohongan loh, itu beneran loh. Itu beneran ada, yang pigment warnanya dari kotoran. Jadi, kalau nggak salah Indian Yellow deh. Indian Yellow, nah, tapi enaknya kita, sekarang, semua sudah bisa dibikin secara sintetik. Jadi, nggak harus, dari kotoran beneran. Jadi, yang tadi maksudnya, Jovi dari kotoran tuh, ada satu warna, kalau nggak salah namanya, Indian Yellow. Indian Yellow itu datang dari, tipisnya, air seninya, sapi, yang, sepanjang hidupnya, dia hanya makan daun mangga. Yellownya beda. Oke. Gitu. Oh, tadi ada yang nanya sih, aku dulu ingat. Yang bikin hijau, tapi, ton hijau yang, apa sih? Warm atau cold? tapi, ini loh, bikinin shade-nya, biar nggak butek. Yang ijo. Gimana ya? Aduh, tadi ada yang nanya, yang bikin shade warna ijo, tapi biar nggak butek, gimana gitu. Maksudnya, yang digelap ya? Iya, yang digelap, tapi biar nggak butek. Aku suka pakai biru sih. Gitu. Jadi, kalau misalnya, coba substitute line, atau coklat. Jadi, misalnya, kamu nggak pakai hitam, again, hitam itu adalah, such a strong color, bisa membantu kamu, bisa juga ngancurin semua lukisan kamu. Jadi, kalau misalnya, coba substitute ya. Jadi, misalnya, lihat sih, kita cobain. Hijaunya mau dibikin, lebih tua. Apakah harus pakai hitam? Tidak. Jadi, misalnya nih, aku mau bikin hijau, ini ya, kalau dicampur yellow, kan jadi light green. Terus, kalau misalnya, mau digelapin pakai apa? Aku sih cobain pakai benambar. Aku sering gelapin pakai kapat. Layarnya dibagi dulu. Oh iya, maaf. Belum terbagi. Sudah belum. kalau ada yang mau nanya, boleh dong, nanya lagi. Siapa tahu, ada yang bisa dibahas. Tuh. Tunggu ya, layarnya lagi di-split dulu, baru kita bisa tunjukin, untuk sheet warna hijau. Oke, tadi neneknya, bagaimana cara gelapin warna hijau, tapi nggak mau bikin buter. Mari kita coba. Ini kan ada hijau. hijau kita bagi dua ya. Jadi, aku termasuk juga yang tidak, jarang bersihin palet. Kumpuk aja terus. Males gitu kan. Oke. Alasannya adalah, pertama, males bersihin. Yang kedua, kadang nggak ada, kamu bisa dapetin warnanya oke, dari palet sebelumnya. Tapi, don't do this on acrylic ya. Soalnya, acrylic kalau udah kering, bukannya nyampur, malah jadi ada flex-nya. Atau apa tuh, residu gitu loh, kayak butiran-butiran, bekas cat sebelumnya. Nah, udah belum nih? Belum. Belum ya. Oke. Jadi, hijau. Ini kan hijau. Ijaunya kan sap green ya. Terus, kita kasih bun amber. Bun amber itu adalah coklat, yang cenderung dingin. Coklatnya itu cenderung dingin. Coklat aja ada yang dingin loh. Nggak buah, bukan berarti coklat itu, semuanya warm. Jadi, hijaunya tadi sap green. Nah, udah bisa. Oke. Ini hijaunya sap green. Terus, kita campurin benamber. Aku pakai benamber untuk bikin warna hijau yang lebih gelap. Jadi, daripada pakai hitam, kamu bisa pakai coklat. Coklat yang benamber. Bedanya amber sama amber sienna, sienna lebih merah, amber lebih gelap, lebih kuning. Begini ya. Ini. Jadi, hijaunya gelap ya. Keliatan ya? Keliatannya. Harusnya, terlihat. Ya, kita bikin hijau yang lebih gelap. Nah, terus, kita buktiin. Oke, baiklah. Ini dulu ya. Nah, ini kan hijaunya lebih gelap. Karena aku tadi campur sap green, warna yang warm, tambahin sama warna yang dingin, kayak benamber. Nah, apakah harus kasih hitam? Kita coba sekarang yang coklat hijau, kita kasih hitam. Bisa juga, bisa lebih gelap. Tapi, karena hitam itu kenceng banget warnanya, biasanya dia langsung ngeblok banget, langsung hitam. Super, super, kita lihat. Jadi, kayak deep, 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 deep dark green. Ini malah lebih hitam aja. Ini ya, kalau kamu semuanya dicampur hitam, ini bukan berarti nggak boleh semua dicampur hitam, tapi, kalau bukan ini warna yang kamu inginkan, tolong jangan dicampur hitam. Ini kita beda, sama force-force-force-nya tuh disama ya, set green, satu ini campur benamber, yang ini campur hitam. Jadi, kamu mau warna gelapnya tuh ke arah mana? Apakah dia kelebih yang hitam, atau kelebih yang dingin, lebih yang, eh, sorry, maksudnya lebih yang kayak, yudah, memang shades green. Gitu. Kelihatan ya bedanya ya, ini gelap sekali, ini di atasnya, ini warna asalnya. itu yang paling bawah, mungkin kalau di kamera kelatannya hitam, tapi, aslinya tuh kayak hijau tua banget. banget gitu. Tapi karena, karena campurnya sama hitam, jadi auto dia, gelap. Nah, buat bersihin kobok brush, buat kobokkan, ya kalau sebenarnya, pakai tisu aja sih. Iya. Jadi, misalnya kayak udah, misalnya kayak gini, ini udah nih, udah kita bersihin kan, kocok-kocok aja gitu. Lihat, terus kalau udah tinggal dilap. Kalau bisa, malah jangan diginiin, jangan ditarik, sok gitu, jangan ditarik kayak pakai tisu, terus ditarik, jadi di tap aja. Atau misalnya, aku biasa gini, gini. Iya, jangan ditarik ya. Gitu. Kalau ditarik, bisa bulunya yang copot, atau semuanya copot besinya. Nah, itu serius-serius kalau orang-orang kan. Iya. Jadi, di tap aja. Tapi ternyata kan, kalau udah di tap kan, kayak gak kering kan, eh malah kekeringan kan. Jadi, kalau aku sih biasanya, kalau emang, eh, celup lagi, tapi dikit aja gitu loh. Cuman kalau misalnya ternyata, airnya emang sudah no cure gitu kan ya. Kayak udah terlalu jorok, ya lebih baik ganti air. Atau sediain dua, setiap kali ya. Oke. Oh, sering banget abis dari kobokan, kayak udah bersih, tapi ternyata masih keluar warnanya. Oh, karena aku biasanya ngocoknya tuh, kayak dikucok-ngocok gitu loh. Jadi, jangan cuma dicelup-celup aja, tapi kayak udah dikocok gitu loh. gimana, apa sih dibilangnya? Cucok-cucok, kayak kocok telur gitu, mirip-mirip kayak gitu, kayak lebih, tapi jangan sepenceng itu, kayak pepek-pepek gitu. Terus di tap, di tap, make sure, catnya udah gak ada yang di bagian ini nih. Apa sih? Verul-nya. Jadi, ini kita bilangnya poin, hair, ya kan, ini belly-nya. Cingga kelihatan kameranya. Oh, kelihatan ya? Kelintan. Nah, terus ini namanya Verul. Nah, kalau misalnya, cat itu suka ngumpet di sini, di bagian ini, jangan dibiarkan. Jadi, bersihin. Terus ada yang nanya nih sekalian, Miss, boleh bersihin kuas pakai air sabun? Boleh. aku biasanya bersihin kuas pakai air sabun tuh gini caranya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan. Jadi, kasih sabun, lebih baik, kalau sintetik, pakai sabun. Kalau natural hair, kayak mobbrass seperti ini, lebih baik pakai shampoo. Kan namanya natural hair kayak rambut kita aja gitu ya. Lebih baik pakai shampoo yang memang buat kremas. Nah, terus ambil, secara cucinya gimana? Never do this. Apa sih? Gimana sih? Jangan dicuk-cuk-cuk gitu. Jangan dicolok. Susah. Ini, aduh, bahasa Indonesia EYD itu sangat sulit loh. Dicolok bahasnya. Jangan dicolok. Jangan dicolok. Iya. Jadi, jangan ditekan kayak gini ya. Jangan ditekan kayak gini. Tapi, Cika lagi itu, coba teletan tangan Cici doang. Bingung aku gimana. Nah, gini, 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 gini. Maaf ya, kita bukan vlogger gitu. Jadi, agak bingung ya, mesti gimana? Kamera satu, kamera dua gitu. Jadi, jangan ditekan seperti ini. Jangan pernah begini. Ini, aku hanya for demo ya. Kalau bisa, jangan pernah. Sayangi kuasmu. Cintai kuasmu. They will love you back. Jadi, mereka akan serve you for a long time. Yes. Gila. Deep. Deep ya. Jadi, bersihinnya tuh gini. Di ur-ur. Apa sih? Bikinnya kayak diswerling. Kalau kayak bersihin brush makeup gitu. Betul. Kayak brush makeup. Kamu tahu kan ada beberapa yang alat-alat untuk bersihin makeup. Ada yang khusus buat bersihin brush. Asuh. Emang khusus untuk bersihin brush makeup. Bisa pakai itu. Itu kan ada kayak. Udah ada di ur-ur-ur. Udah usuh juga ada yang mesin sih kadang. Ya, jadi dia mesinnya langsung dia bergetar sendiri. Jadi, beras kita tinggal dibersihin aja iya. Oh, tapi aku lebih, aku gak tahu gak pernah coba juga sih. Jadi, aku lebih rekomen kayak yang wadah. Terus, suka ada kayak geriginya. Itu bisa kamu kayak gini. Diputer-puter. Kayaknya gak tahu. Oke, where is my hand here? Maaf ya. Ini gini nih. Sak, 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 sak gitu. Jadi, biar yang cacat yang suka nempel di bagian ferulnya ini, itu hilang. Ya, jadi bersih gitu. Bener-bener bersih. Nah, soalnya aku punya contoh sih, tapi gak tahu kemana. Jadi, aku punya contoh yang kuas yang aku bersihinnya tuh gak gak niat gitu. Jadi, kayak cuma ujung-ujungnya cuma dikasih air, terus jarang aku mandiin dia. Itu di studio banyak deh. Itu studio banyak yang keras-keras gitu ya. Lama-lama tuh ini jadi kaku banget. Nah, udah kayak gitu udah susah hidup ini lagi. Udah tinggal bye-bye. Bye-bye, beli baru. Ya. Jadi, campur warna di palet biar gak berantakan gimana, misalnya, kalau misalnya, lihat Miss, biasanya nyampur pas live kok kayaknya bisa bersih, gak blepote. Oh, kalau biasanya Miss Della biasanya campur warna langsung di kanvas. Iya, kayak jadi kayak udah di kanvas tuh dia langsung kadang main hajar aja di kanvas. jadi langsung di kanvas. Misalnya mau campur biru muda, eh, mau pakein biru muda, misalnya dia pake taylo blue sama white. Taylo bluenya di kanvas, white-nya di kanvas. Aku udah kelakar di situ. Gitu. Tapi gak, biasanya, aku, biasanya aku pake palet juga. Nih, aku sih ada di sini ya. Tetep, jadi, sebenarnya gak bisa dibilang palet aku bersih kok. Kalau palet yang bersih, artinya baru, jadi ini udah bakal kembali. Atau itu lagi liat cuci. Lagi liat cuci, disikat. Jadi, kalau misalnya, tapi aku punya tips. Satu, untuk pemakaian palet, jadi, kalau misalnya memang mau lebih enak nyampur-nyampur warna, biar gak kayak geradakan, berantakan, aku selalu bagi, kayak ini warm, ini cool. Gitu lah. Terus satu lagi, ungu itu atau di assistant palette kadang nyaru sama hitam. Jadi jauh-jauh. Betul. Jadi, different brand ya. Jadi, kalau mau, taruh yang jauh. Jadi, misalnya, bungunya dekat sama biru, hitamnya, taruh dekat kuning. Karena pasti kelihatan ini hitam, bukan abu-abu atau biru atau ungu. Jadi, kayak jauh gitu. Dijauhin dari violet atau biru. Nah, jadi biasanya gitu. Aku bagi section warm and cool. Tapi kalau misalnya, kalau aku, aku perhatiin banyak orang yang kalau nyampur tuh, misalnya ini wadahnya, ini kan kita bilangnya shell ya. Ada lagi nih, encyclopedia art ya. Ini kita sebutnya tuh shell. Cekungan-cekungan di palet itu, kita sebutnya shell. Kalau misalnya, aku notice kebanyakan orang, kayak misalnya ngaduk, misalnya paletnya segede gini, segini-segininya gitu, diadukin yuk. Let's say, kita ganti palet. Space-nya segede gini, segini-segini, diaduk juga. Padahal mungkin kamu cuma perlu pojokan aja gitu. Jadi, jadi sedikit-sedikit aja. Nggak usah nafsu. Nggak usah nafsu. Ya bener dong. Iya bener. Jadi, sedikit-sedikit cobain gitu. Oke, berikutnya, kalau aku bersih kuasnya, pakai busa cuci piring. Oh, yang hijau-hijau itu loh. Yang kan kalau sponge ada kuning sama hijau. iya, sponge. Cepat hilang warnanya, nggak apa-apa. Harsnya, nggak apa-apa sih. Asal tidak ngerusak hairnya ya. Asal nggak ngerusak bulu-bulu kuasnya. Jadi, gimana caranya biar nggak rusak, sebenarnya kan ini kuas ada arahnya. Tapi sebenarnya kalau memakai itu kan kasar banget ya. Kalau aku pilih cuci piring ya. Mending jangan ya. Itu kan kayak ijo-ijo itu kan kayak sponge-nya kasar gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma, jangan kayak cuci piring. Ini bersih kuas ya, bukan palet kan. Jangan kayak cuci piring. dikosok-kosok-kosok-kosok-kosok. Iya, makanya kalau aku kan bayangin aku kalau misalnya bulunya kan fragile banget ya, Cik. Kalau misalnya kita begini, nggak bulunya Oh, bisa gini nih. Rontek. Jadi, satu-satu arah ngikutin alam bulunya. Jadi, yang ijo-nya ini jadi alasnya ya. Jadi, kita begini aja. Itu bisa sih sebenarnya. Itu boleh. Itu boleh. Tapi, kalau mau, ya, ini begini boleh. asal jangan di-gituin.